limbah elektronik dilarukan dengan sistem basah dan diindapkan dengan cairan ribbon pengen tahu cara kerjanya guys ikuti terus video ini Halo guys ketemu lagi di channel Dinarto bagaimana kabarnya semua Alhamdulillah baik-baik semua ya kali ini channel Dinarto akan memproses limbah-limbah elektronik dengan melarutan basah dan diindapkan dengan cairan ribbon dan Anda bisa lihat cara pemikinan cairan ribbon akan saya taruh link videonya di deskripsi guys dan di pelarutan basah ini saya tidak memakai cyanida tapi yang saya pakai soda as dan urea serta soda api guys bisa anda lihat itu guys saya rendam prosesor-prosesor dan juga PCB PCB HP Blackberry tanpa saya lepas komponen-komponennya karena di sistem larutan basah tanpa cyanida ini dengan memakai urea soda as dan soda api yang diambil yang pertama hanya emasnya saja guys kalau emasnya sudah terambil baru dibawanya emas misalkan perak maladium dan lain-lain dan ini sudah saya cuci prosesor-prosesor dan PB HP PB nya setelah saya ambil dan setelah saya rendam selama satu minggu ini guys saya bersihkan dari larutan larutan-larutan soda as dan soda api karena larutan ini adalah ramah lingkungan jadi kena tangan tidak masalah guys beda dengan larutan cyanida guys setelah saya ambil larutan soda as dan urea dan soda api ini saya masukkan ke tabung picker terus prosesor-prosesor-prosesor-prosesor nya dan HP HP PB nya saya cuci dengan air air bersih nantinya air ini jangan sampai dibuang guys setelah saya cuci airnya cucian dari PCB dan urea ini saya masukkan ke piker jadi saya campur dengan larutan yang pertama tadi guys dan ini bisa anda lihat PCB PCB maupun kaki-kaki prosesor sudah larut semua hancur semua kena larutan soda as dan urea setah soda api dan diingat guys proses pelarutan ini harus di PH 11 sampai 12 guys ya ya ini guys bisa anda lihat ya yang saya larutkan ada prosesor-prosesor yang 795 ada kaki-kaki RAM ada PCB PCB HP ya sekitar ada 20 buah dari limbah-limbah dan ini airnya saya campur dengan larutan yang pertama tadi yang belum saya cuci PC PCB atau prosesor-prosesor tersebut bekas cucian cairan dari PCB dan prosesor-prosesor jangan dibuang guys ya masukkan semua ke dalam picker ya ini guys bisa anda lihat inilah larutan yang kemarin melarutkan PCB PCB HP prosesor dan juga bekas bekas-bekas cucian dari PCB PCB HP dan prosesor sudah tampung di picker dan langkah selanjutnya yaitu nanti akan saya endapkan dengan cairan ribon cairan ribon bisa anda lihat di video ini guys ini guys bisa anda lihat saya akan membuat cairan ribon dari tembaga yang saya tambahkan dengan nitrit dan bisa anda lihat asapnya jangka sampai terhidup guys ya setelah setelah tembakannya semua nanti larut di nitrit dan saya diamkan untuk supaya dingin baru nanti akan saya tambahkan cairan ribon ini ke dalam larutan dari yang melarutkan PCB PCB tadi guys ya ini guys bisa anda lihat cairan ribon sudah jadi dan sudah dingin sebentar lagi cairan ribon ini akan saya masukkan ke dalam larutan basah yang melarutkan prosesor-prosesor dan PCB PCB HP ini guys bisa lihat di penampakan video ini guys lihat guys cairan ribon sudah saya masukkan langsung terjadi endapan-endapan putih ini guys berarti memang ada emasnya ini guys tapi banyak atau tidaknya ya kita tunggu pengendapannya sampai 1-2 hari guys biar maksimum yang diendapkan oleh cairan ribon ini guys setelah saya masukkan cairan ribon jangan lupa diukur PH nya guys PH diantara 8-9 guys jadi kalau PH nya belum turun kita tambahin lagi cairan ribon sampai di angka 8-9 guys itu yang bisa mengendapkan emas kalau nanti emasnya tidak ada misalnya yang diendapkan di bawahnya emas tapi di limbah elektronik ini ada larutan emasnya dan bisa lihat anda lihat itu PH 9,3 guys oke jadi harus di PH 9 guys ya di bawah 9 jangan 9 lebih biar cepat mengendapnya tidak bisa anda lihat itu bisa anda lihat itu guys di bawah 9 akan terus hanya berbusa kita aduk-aduk-aduk dulu sampai PH ini turun di bawah 9 guys guys bisa anda lihat setelah saya cek PH lagi sudah menunjukkan PH 7-8 jadi sudah cukup sementara saya diamkan selama 1-2 hari biar maksimal pengendapan dari cairan ribon ini guys setelah saya andapkan 1 hari guys lakas selanjutnya saya saring endapan tersebut dan saya kasih air panas sebanyak 4 kali ini supaya logam-logam pengontornya itu lepas setelah itu saya roasting di tempat kowi ini guys bisa anda lihat di video ini guys bisa anda lihat di video ini guys kita bakar kita bakar endapannya dengan api kecil dulu jangan biar kertas-kertas tisu yang membungkus endapan itu biar gosong semua setelah nanti baru kita besarkan itu apinya dan ini yang memproses adalah om teguh ini adalah guru pelogaman ini guys bisa anda lihat itu guys kalau anda mau belajar bisa komen-komen di channel dinarto ini guys bisa anda lihat di proses kes pelogaman paduan dari limbah limbah elektronik kes kita menyertakan logam kolektor yaitu tembaga tembaga yang dari prosesor-prosesor itu ada sebanyak tiga sampai empat gas dan bisa anda lihat ya kenapa kalau ditambahin tiga sampai empat kita bisa lihat dari apinya gas kalau apinya itu putih putih sekali ya berarti itu sudah kepanasan makanya supaya nggak panas kita tambahin tembaga B jadi biar nggak jadi arang ya jadi cirinya pelogaman itu kalau endapan itu dilogamkan itu berwarna hitam itu berarti ada logamnya bisa jadi logam tapi kalau putih nanti akan menjadi arang gas makanya supaya tidak kepanasan kita tambahkan dengan beberapa tembaga itu ciri dari pelogaman supaya benar-benar menjadi logam guys serta cara pelogaman yang benar itu mulai dari ujung gas jangan api jangan dipindah dulu sebelum endapan itu mencair jadi sampai mencair dulu baru baru dipindahkan ke tempat lainnya jadi mencair dulu baru dipindahkan jangan sebelum mencair anda pindahkan api ini nanti api yang belum mencair akan mengeras lagi itulah dan juga jangan langsung endapan itu anda bakar semua bakarlah sedikit-sedikit kalau memang itu ada logamnya akan ada bentuknya akan ada ciri-cirinya yaitu ada titik-titik putih itu berarti logam ada tapi kalau anda bakar tidak ada titik-titik putih berarti endapan anda itu tidak ada logam jadi tidak usah diteruskan guys karena akan rugi dengan oksigen dan LPG jadi teknik-teknik pelogaman ini harus anda ketuai supaya anda tidak gagal melogamkan endapan dari limba-limba elektronik atau batuan-batuan itu guys yaitu ciri-cirinya bakar sedikit dulu kalau memang ada titik-titik waktu di pembakaran itu berarti ada logamnya tapi kalau tidak ada sudah jangan diteruskan akan rugi berarti di limba atau batuan anda tidak ada logamnya dan juga kalau dibakar itu terlalu putih ini sudah sudah kelihatan putih itu berarti kepanasan harus diturunkan panasnya yaitu dengan menambahkan kolektor seperti tembaga itu guys dan ciri-ciri kalau logam itu berhasil itu logam itu cairan putih itu diliputi dengan warna hitam guys diatasnya itu berarti ada logamnya guys ya ini guys setelah saya bagar inilah hasilnya guys dan sebentar lagi saya akan cuci supaya bersih dan langkah selanjutnya setelah ini ini yaitu akan saya cukim itu logam-logam tersebut akan saya lihat apakah di logam tersebut ada emasnya atau tidak bisa anda lihat ini guys logam sudah saya masukkan saya tambah dengan air dan dikasih HF dulu setelah situ saya beri asam nitrat sampai bereaksi guys kalau sudah bereaksi saya stop penambahan asam nitrat nya bisa anda lihat di video ini guys ya bisa anda lihat ini guys ada endapan-endapan hitam di proses nitrat ini guys berarti ada emasnya guys tapi banyak atau sedikitnya saya belum tahu dan nanti setelah proses nitrat pertama selesai ini saya lanjut dengan proses nitrat kedua sampai logamnya benar-benar habis guys dan mendapatkan pengendapan hitam-hitam itu pasir-pasir hitam yaitu emasnya ayo guys ikuti terus video ini setelah selesai lalu semua dan ada endapan hitam emas itu sedikit guys jadi tidak akan saya lebur nanti peleburannya akan saya gabung dengan proses-proses limbah elektrok yang lainnya yaitu guys oke guys kalau memang video ini menurut anda bermanfaat menginspirasi maka jangan lupa tekan tombol pojok kanan bawah yang berluku gambar saya guys terima kasih terima kasih terima kasih